Marwah Daud Ibrahim, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi selasa malam datangi MAPOL Dajatim untuk menjenguk taat pribadi. Dalam pernyataannya, Marwah Daud Ibrahim membantah jika ajaran yang diberikan taat pribadi adalah penggandaan uang dan sesat. Selasa malam, Marwah Daud Ibrahim, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mendatangi MAPOL Dajatim untuk menjenguk taat pribadi yang ditahan atas dugaan kasus pembunuhan dua orang santrinya. Marwah menyatakan, ilmu yang diajarkan oleh taat pribadi bukanlah aliran sesat. Ia tegaskan jika ilmu yang dimiliki oleh taat pribadi adalah karomah karena uang yang didatangkan adalah uang asli. Sebenarnya tidak bisa kita sebut penggandaan ya. Ini memang adalah ilmu karomah yang dia lakukan. Yang menyebut penggandaan itu sebenarnya adalah orang lain. Jadi kejadiannya seperti ini. Apa yang diperlihatkan di Youtube atau kemudian di putar di TV itu sebanyakkan urusan ke dalam kami. Tapi pada waktunya nanti akan dibuka. Karena beliau khawatir kalau ini kelihatan. Memang salah satunya keamanan. Yang kedua memang beliau katakan ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini rahmatan pi alami istilah beliau. Jadi harus ditata dulu. Misalnya tidak boleh dimonopoli satu partai penting. Tidak boleh hanya orang Jawa Timur. Tidak boleh hanya satu agama. Tapi pintas. Jadi yang kita tata adalah sistemnya. Tapi kemudian kan lolos. Sekali lolos di Youtube. Kemudian digandakan oleh orang Jawa Timur.